Coach Shin Tae-yong atau sering dipanggil STY, merotasi beberapa pemain timnas saat melawan China. Apakah ini sebuah perjudian yang dilakukan Coach STY? Atau memang STY blunder dalam strategi kali ini? Atau memang karena kondisi pemain? Simak penjelasan di video berikut ini. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan China saat pertandingan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana Timnas Indonesia kalah dengan skor 21. Ini adalah kemenangan pertama China dari tiga pertandingan yang mereka lakoni di round ketiga ini. Yang menarik dari pertandingan kali ini adalah pemilihan line-up awal yang dilakukan Shin Tae-yong. Gua bukan menyalahkan apalagi menghujat Coach Shin Tae-yong karena Timnas kalah. Gua hanya moceh-moceh seperti biasa saja. Ocehan pertama gua adalah kenapa line-up awalnya seperti itu? Apakah Coach STY mencoba variasi rotasi pemain? Atau apakah STY telah menganalisis permainan China sebelumnya sehingga beliak berkesimpulan? Oh oh, cara menghadapinya seperti ini, seperti itu, dan lain-lain. Kita gak tau, karena Coach STY dan staff lah yang tau itu. Atau Coach STY merotasi beberapa pemain karena memang banyak pemain yang cedera, kurang fit, dan kurang siap. Oh oh bisa jadi. Terjadi langgaran atau offside. Ocehan kedua gua adalah tentang Asnawi. Gua gak menghujat Asnawi. Asnawi itu keren banget mainnya, kadang-kadang tapi. Kadang fik, kadang gerasa gerusuk. Ya biasalah namanya juga manusia. Sekelas Ronaldo Messi aja kadang gitu. Jadi maklum saja, tidak ada pemain yang top performa terus. Tapi memang jujur pertandingan kali ini Asnawi jelek banget mainnya, banyak salah passing dan dribbling nyangkut. Dan herannya Coach Shin Taeyong tidak menarik dia keluar di awal babak kedua. Memang sih di posisi Asnawi itu biasa diisi oleh Sandy Walsh, tapi doi lagi cedera. Mungkin Coach STY bingung mau gantiin Asnawi dengan siapa. Ocehan ketiga gua adalah memasang Ivar Jenner tanpa Tom Haye. Selama ini kita sudah melihat bagaimana gacornya duet Ivar Jenner dan Tom Haye di lini tengah sebagai motor serangan timnas kita. Tapi di pertandingan kali ini Ivar Jenner mati-matian sendirian di lini tengah. Alhasil suplai bola ke lini serang berkurang. Terbukti ketika Tom Haye masuk di pertengahan babak kedua permainan seketika berubah. Serangan bertubi-tubi ke jantung pertahanan Cina. Dan Tom Haye berhasil mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Tom Haye syuting langsung tak gol! Tom Haye! Alhamdulillah! Ocehan keempat gua adalah Coach STY mencadangkan Rizky Ridho adalah sebuah blunder yang fatal. Memang kita gak tahu apakah Ridho kurang fit atau apa? Sehingga dia menjadi cadangan? Tadinya gua berharap trio Idzes, Ridho, dan Hilgers gak ada obat lagi, tapi kenyataannya di luar nulur. Rizky Ridho dimasukkan di babak kedua oleh Coach STY, dan terbukti Ridho banyak suplai bola untuk membantu serangan. Ocehan terakhir gua adalah, sepertinya Coach STY belum menemukan opsi line-up yang tepat untuk timnas. Kita bisa melihat beliau sering merotasi pemain dan memasang pemain di posisi-posisi yang tidak terduga. Seperti Arhan jadi penyerang wing kanan. Verdong jadi centerback dan banyak lagi eksperimen-eksperimen yang dilakukan Coach STY, tapi itu wajar sih sebagai pelatih. Beliau tahu kondisi dan kemampuan pemainnya untuk kebutuhan tim. Tapi gua bangga sama timnas meskipun kalah, mari kita dukung terus. Jangan menghujat ketika kalah, dan memuji ketika menang. Memberikan saran dan kritik untuk timnas dan PSSI sah-sah saja. Gua semakin mengikuti timnas ketika mereka para pemain keturunan datang dan membela timnas sepak bola Indonesia. Sekarang ini gua sangat nge-fans melihat permainan Bang J. Kalau kalian idolanya siapa geis di timnas? Tulis di kolom komentar iya. Terima kasih telah mendengar ocehan gua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share iya geis. Terima kasih telah menonton!